Intro Diketahui untuk harga beli mangga 8.000 per kilo Harga beli pisang 6.000 per kilo Untuk modalnya 1.200.000 rupiah Gerobaknya memuat 180 kilo Untuk harga jual mangga 9.200 per kilo Untuk harga jual pisang 7.000 per kilo Yang ditanyakan laba maksimum dari penjualan Jadi untuk langkah yang pertama kita misalkan terlebih dahulu ya Jadi untuk ek itu banyak mangga Banyak mangga Sedangkan untuk yang y itu banyak pisang Sehingga kita akan membuat bentuk matematikanya ya Karena harga beli mangga itu 8.000 Berarti kita tulis disini 8.000 Karena mangga itu ek Sedangkan untuk pisang itu kan 6.000 Berarti 6.000 Untuk modalnya Tidak boleh lebih dari 1.200.000 kan Berarti disini kurang dari sama dengan 1.200.000 Kemudian untuk yang bentuk 2 Untuk mangga itu kan ek Untuk pisang itu y Nah Untuk modalnya memuatnya maksimal 180 kan Berarti tidak boleh lebih atau kurang dari sama dengan 180 Jadi ini untuk bentuk 1 Ini untuk bentuk yang 2 Selanjutnya untuk langkah yang kedua Kita akan mencari Nilai ek dan y dengan menggunakan Ek sama dengan 0 dan y sama dengan 0 Untuk bentuk yang pertama kan 8.000 ek plus 6.000 ek Kurang dari sama dengan 1.200.000 kan Karena ini angkanya terlalu banyak Kita akan perkecil ya Jadi kita akan sederhanakan Dengan membaginya Membagi sama rata ya Jadi kita akan bagi dengan angka 2.000 Jadi sehingga Ini kita peroleh untuk yang bentuk 1 itu Menjadi 4 ek 4 ek plus 3y Kurang dari sama dengan 600 Sehingga ketika kita masukkan ek sama dengan 0 Maka kita akan memperoleh untuk y nya Kurang dari sama dengan 200 Sedangkan jika kita masukkan y sama dengan 0 Maka kita akan memperoleh untuk ek nya kurang dari sama dengan 150 Sehingga diperoleh 150,200 Selanjutnya kita akan mencari yang untuk bentuk kedua ya Yaitu ek plus y kurang dari sama dengan 180 Jadi kita akan masukkan jika ek sama dengan 0 Maka kita akan memperoleh nilai y nya kurang dari sama dengan 180 Sedangkan jika kita masukkan y sama dengan 0 Maka kita akan memperoleh nilai ek nya kurang dari sama dengan 180 Sehingga diperoleh 180,180 Untuk langkah yang ketiga kita akan mencari titik potong Untuk mencari titik potong ini kita menggunakan yang ek 4 ek ya 4 ek plus 3y kurang dari sama dengan 600 Dan ek plus y kurang dari sama dengan 180 Kita akan mencari nilai y terlebih dahulu ya Sehingga ini kita kalikan 1 Ini kita kali 4 Jadi diperoleh ini 4 ek plus 3y kurang dari sama dengan 600 Ini berarti 4 ek plus 4y kurang dari sama dengan 720 Ini kita kurangi sehingga didapatkan nilai y nya itu kurang dari sama dengan 120 Selanjutnya kita akan mencari nilai ek dengan cara substitusi ya Kita menggunakan yang ek plus y kurang dari sama dengan 180 Untuk y nya kan 120 Berarti kita masukkan Kita peroleh lah untuk nilai ek nya itu adalah kurang dari sama dengan 60 Sehingga diperoleh untuk titik potongnya Titik potong itu ek nya 60 y nya 120 Berarti 60,120 Selanjutnya untuk yang langkah keempat kita akan mencari laba maksimum Laba maksimum Untuk mencarinya ini dengan menggunakan fungsi objektif yang f ek sama dengan 9200 ek plus 7000y Jadi kita akan menggunakan rumus itu ya Jika kita memasukkan untuk ek y nya itu adalah 0,0 Maka kita akan memperoleh untuk f ek nya itu sebesar 0 Jika kita memasukkan untuk titik 150,0 Kita akan memperoleh untuk nilai f ek nya sebesar 145.000 Jika kita memasukkan untuk titiknya 60,120 Maka kita akan memperoleh 1.392.000 Jika kita memasukkan untuk yang titik 0,180 Kita akan memperoleh f ek nya itu 1.260.000 Dari perhitungan tersebut kita bisa melihat ya untuk harga jual maksimalnya yaitu di 1.392.000 Sehingga kita akan memperoleh untuk laba maksimumnya Itu penilai 192.000 rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!